Belakangan ini Indonesia mengeluarkan serial TV yang bisa dibilang menarik perhatian gua, salah satunya karta SIS yang rilis di video. So, tanpa bahasa basi, ini dia review Katarsis. Katarsis menceritakan Tara menjadi korban dari pembunuhan yang terjadi di keluarganya, yang kemudian dia dirawat oleh seorang dokter psokolog bernama Alphonse untuk memproses trauma yang dialaminya. Kalau kalian suka genre misteri pembunuhan, dibarengi dengan jokes-jokes yang gelap, Katarsis menjadi serial yang cocok buat kalian. Pasalnya cerita yang disajikan tidak menonton tentang misteri pembunuhan keluarga Tara, namun dibarengi juga memperlihatkan sosok Tara yang seorang sosiopat dan harus blend in dengan masyarakat. Yang paling gua suka disini adalah jokes-jokes yang dikeluarkan itu entah yang gelap atau yang enggak, bisa ngebuat gua ketawa. Kalau kalian berekspetasi serial ini akan selalu serius, maka kalian salah, karena di situasi serius pun akan diselitkan jokes, tapi tidak ada kesan yang dipaksakan. Banyak sekali disini jokes-jokes yang lucu, gua kasih tau aja salah satunya di episode pertama. Disitu ada adegan Tara di rumah sakit dan ditanya sama anak kecil, ortu orang tua Tara itu kemana, dan Tara menjawab, mama mati dan papa setengah mati. Gua jamin yang suka dark jokes bakalan jatuh cinta sama serial ini. Karakter di film ini juga memiliki keutihkannya masing-masing, terutama Tara yang digambarkan sebagai sosiopat, sehingga dia sulit berkomunikasi dengan orang-orang, dan ini menjadi salah satu komedi di film ini. Lalu ada karakter Marcelo, yang menjadi pacarnya Tara, dan seorang psikopat. Dua orang ini cocok dah, chemistry mereka gua suka banget, kelakuan Marcelo di beberapa poin juga bikin lawak seperti Tara. Dari sini sudah dapat dikatakan, acting para pemain tidak diragukan lagi, dan gua suka banget acting dari Pevita Pierce, menjadi sosiopat, dimainkan dengan sangat baik. Selain cerita misteri pembunuhan dengan twist kecil-kecilan, gua juga suka elemen-elemen ilustrasi yang mereka tambahkan di sini. Kalau kalian bingung ilustrasi kayak apa, langsung aja nonton serialnya. Cocok sih dengan genre pembunuhan dibarengi dengan komedi. Nggak lupa juga pemilihan musiknya di sini salah satu yang gua suka, namun dalam beberapa adegan ada suara dialog yang kurang kedengeran, dan salah satunya karena musik, alias musiknya kede-gedean. Nggak banyak sih, cuma beberapa aja. Kesimpulannya, serial ini sangat gua rekomendasikan buat kalian yang suka misteri pembunuhan yang ada twist-nya, tapi juga ada komedinya. Secara garis besar, gua suka sama serial ini, karena actingnya Pevita Pierce yang bener-bener bisa ngegambarin cewek sosiopat. So, terima kasih yang bagi yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.